Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi angdalalquran Hudallinasi wa bayinati minal huda walfurqan Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Para pemirsa rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan sedikit menyampaikan Suatu tema yang berkenaan dengan Membumikan Al-Quran Tentu kita sudah paham betul Apakah Al-Quran itu Sudah kita mengerti Al-Quran adalah firmannya Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang disampaikan kepada umatnya Sebagai pedoman hidup umat manusia Agar mendapatkan kehidupan yang bahagia Baik dunia maupun akhirat Berkenaan dengan Al-Quran Maka ada beberapa hal Yang sudah menjadi kewajiban kita Kewajiban yang pertama Sebagai umat Islam Sebagai umat yang beriman kepada Al-Quran Tidak bisa dibungkiri lagi Yaitu adalah mengimani Bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah s.w.t Bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Adalah kitab Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Walaupun sebagian dari umat manusia Baik dahulu pada zaman Rasul sampai sekarang Masih ada yang tidak mengimani akan adanya Al-Quran Mereka beranggapan bahwa Al-Quran semata-mata Hanyalah ucapan-ucapan dari Muhammad Mereka mengingkari bahwa Al-Quran adalah firman Allah Itu hanyalah ucapan Muhammad yang dibukukan Itu hanyalah ucapan Muhammad yang menukil dari kitab-kitab sebelumnya Baik Taurat maupun Zabur Itu adalah ucapan manusia biasa Bukan firman Allah Anggapan itu selalu ada bagi mereka yang ingkar Akan adanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Padahal tidak dapat diragukan lagi Bahwa Al-Quran adalah firman Allah Bahwa Al-Quran diturunkan semata-mata bukan untuk apa-apa Melainkan untuk manusia itu sendiri Agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Dan kelak mendapatkan surkanya Allah SWT Dan atas ungkapan Atas klaim orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran Maka Allah menantang Lewat Nabi Muhammad Agar umat-umat yang ingkar itu Membuat satu ayat saja Yang semisal dengan Al-Quran Tapi apa yang terjadi Tak ada satupun dari mereka Yang mampu membuat sepadan saja Satu ayat dari Al-Quran Padahal Kalau kita kembali pada masa dahulu Zaman Nabi Muhammad SAW Di jajirah Arab Khususnya di kota Makkah Di kota Madinah Terdapat banyak sekali para ahli sastra Para penyair yang handal yang hebat Namun dari sekian banyak ahli sastra Dari sekian banyak penyair Tak ada satupun yang bisa membuat Menyerupai satu ayat dari Al-Quran Dalam sebuah kisah Ada satu yang mau Untuk membuat sebagai perbandingan Menantang Allah dan Rasulnya Terhadap ayat Al-Quran Dia adalah seorang penyair Dia mengatakan Al-Fil Aynuhu To'wil Itu kutipan yang sangat sederhana Ya dengan bangga Al-Fil Aynuhu To'wil Angfuhu To'wil Semisal Kalau kita tidak paham Wah itu bagus juga Fil To'wil Wah itu bisa Seirama Tetapi ternyata apa Saat kita Benar-benar mengetahui Dari apa yang dibuat oleh penyair tadi Menantang Al-Quran Sungguh jauh kelasnya Itu kalau diibaratkan pada zaman sekarang Ibarat nyanyian anak-anak TK Atau tepuk anak-anak TK Dan saya ingat sekali ketika masih TK Diajarkan oleh ibu guru Tentang menggambarkan Suatu binatang yang namanya gajah Nah ternyata digambarkan Oleh orang tadi Seorang penyair yang menantang Al-Quran Kalau secara maknawi Maka itu hanya berarti Gajah hidungnya panjang Dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran Sangat tidak relevan Maka setelah itu Orang-orang Arab pada umumnya Angkat tangan menyerah Dan orang-orang yang benar-benar tahu Tentang namanya ilmu sastra Mereka angkat topi Bahwasannya Al-Quran Mempunyai keindahan sastra yang luar biasa Mempunyai makna yang sangat dalam Dan tidak ada satupun dari mereka Yang mampu membuat satu ayat saja Dari Al-Quran Itu kewajiban kita yang pertama Mengimani Al-Quran Kemudian yang tidak kalah penting bagi kita Setelah kita mengimani Al-Quran La roi bafi Tidak ada keraguan dalam Al-Quran Maka adalah Membaca Al-Quran Loh kenapa harus dibaca Al-Quran secara bahasa Itu artinya bacaan Yang namanya bacaan Tentunya dibaca Oleh karena itu Kalau orang-orang zaman dahulu Mungkin bapak kita Kakak kita Om kita Pak dek kita Saat membaca surat kabar Surat kabar itu juga disebut Koran Koran Itu sebenarnya sisipan dari bahasa Arab Namanya Quran bacaan Jadi mereka sedang membaca Koran Berarti membaca bacaan Nah Al-Quran pun demikian Al-Quran secara bahasa adalah bacaan Maka kewajiban kita Adalah membaca Ingat Dengan membaca Kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu Dan ingat pula Bahwasannya Ayat yang pertama kali Diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad SAW Tak lain dan tak bukan Berbunyi Ikrok Bacalah Suatu kata yang sangat singkat Suatu kata yang sangat Mendalam artinya Ikrok Bacalah Bacalah disini Bukan hanya Sebatas Membaca Huruf Membaca tulisan Tetapi Lebih luas lagi Membaca Sekeliling kita Membaca apa yang kita lihat Membaca fenomena yang ada Karena salah satu kunci sukses Seorang Adalah ketika dia pandai Dalam membaca Orang yang sukses Dalam berbisnis Orang yang menjadi Kaya raya Apa kuncinya Ia pandai Membaca peluang Orang yang mungkin Sebagai atlet Sebagai petinju Pemain sepak bola Kenapa bisa menang Karena dia bisa membaca Lawannya Oleh karena itu Jangan sampai kita Meremehkan makna dari Membaca 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 Ada hal yang sangat penting Baik itu membaca buku konteknya Ataupun membaca fenomena Feminoma yang ada Di sekitar kita Nah Kewajiban kita sebagai umat islam Yang kedua tadi adalah Membaca Al-Quran Kalau itu konteknya terhadap Al-Quran Permasalahannya Mungkin sering diantara kita Orang yang sudah terlanjur tua Kemudian dia berkata Aku ingin membaca Al-Quran Tetapi Aku tidak bisa Sudah terlanjur tua Sudah terlambat Perlu dipahami Tidak ada kata terlambat Dalam belajar Termasuk dalam membaca Al-Quran Dan pada ikatnya Membaca Al-Quran adalah Bentuk Usaha kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk mempelajari ayat-ayat Allah Dalam Al-Quran itulah Kita bisa Mengetahui hakikat Sehidupan manusia yang sebenarnya Kau muslimin Rokimakumullah Taruhlah kalau kita Belum bisa membaca Al-Quran Tidak ada kata terlambat Belajar mulai sekarang Banyak sekali metode-metode Dalam belajar Al-Quran Ada metode ikrok Atau ada metode Kiroati Atau ada metode Yang buah Segala metode itu Tujuannya adalah Agar kita Bisa membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Tentunya Oleh karena itu Bagi saudara Kusiiman setakwa Apabila diantara Kita masih ada yang Belum membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Janganlah sampai ada putus asa Bagi diri kita Untuk senantiasa Belajar dan belajar Ingat Bahala membaca Al-Quran Satu huruf saja Itu setara Dengan sepuluh kebaikan Satu huruf saja Alif Lamim Nabi berkata Itu bukan satu Kalimat Itu bukan satu alif Tetapi Alif itu satu huruf Lam itu satu huruf Mim itu satu huruf Coba bayangkan Betapa pahala yang banyak Kita dapatkan Dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah Kita baca Betapa huruf yang ada Itu begitu banyaknya Dan satu huruf Sebanding dengan Sepuluh kebaikan Subhanallah Allah begitu murahnya Begitu sayangnya Kepada hambanya Kepada kita semua Yang beriman Kepada Al-Quran Dan mau membaca Al-Quran Kau muslimin Rahimahkumullah Berkenaan dengan Membaca Al-Quran tersebut Nabi Muhammad S.A.W. juga telah bersabda Ikro'ul Qur'ana Fa'innahu Ya'ti Yawmal Qiyamah Safian Li'ashabi Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Kelak di hari Kiamat Al-Quran itu Akan menjadi Penolong Bagi Orang-orang Yang ahli Al-Quran Orang-orang Yang senantiasa Membaca Al-Quran Baik pagi Siang Sore Maupun petang Kita berusaha Agar lisan kita Terbiasa Untuk melafalkan Kalimat-kalimat Allah Ayat-ayat Allah Yang termaktub Dalam Al-Quran Kita berusaha Untuk dekat Dengan Al-Quran Toh Seandainya Kita sudah Berusaha Untuk bisa Membaca Al-Quran Tetapi Belum bisa Kita memohon Kepada Allah Semoga Anak-anak kita Nanti Menjadi Generasi Al-Quran Menjadi Generasi Yang menyatu Dengan Al-Quran Cinta Kepada Al-Quran Senantiasa Membaca Al-Quran Dan syukur-syukur Menjadi Para Hufat Baik Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Menjadi Orang Yang penghafal Al-Quran Insyaallah Keberkahan Orang tua Pun Akan Mendapatkan Ketiga Sang Anak-anak Itu Nanti Menjadi Al-Quran Para Jamaah Rahimah Kumullah Para Pemirsa Budiman Yang Senantiasa Dirudai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Kewajiban Kita Yang Tidak Kalah Penting Terhadap Al-Quran Adalah Mempelajari Kandungannya Serta Mengamalkan Pokok-pokok Kandungannya Kita Pelajari Al-Quran Kalau Kita Memang Belum Bisa Membacanya Hati-hati Tetapi Dalam Mempelajari Al-Quran Jangan Hanya Kita Hanya Bermudal Dengan Al-Quran Terjemah Kita Baca Artinya Kemudian Kita Ambil Kesimpulannya Masya Allah Ini Sangat Berbahaya Kalau Kita Melihat Filmina Yang Ada Baik Dahulu Sampai Sekarang Mungkin Dalam Tanda Kutip Banyak Para Teroris Teroris Banyak Kau Radikal Mengapa Mereka Yakin Atas Apa Yang Ia Lakukan Bahwa Itu Suatu Kebenaran Karena Mereka Salah Dalam Memahami Konsep Al-Quran Mereka Salah Dalam Memahami Tujuan Al-Quran Kandungan-kandungan Pembelajaran Pelajaran Yang Dalam Al-Quran Tersebut Dari Kesalahan Tersebut Dia Anggap Sebagai Keyakinan Yang Kemudian Berakibat Fatal Puncullah Orang-orang Jihadis Orang Yang Suka Membunuh Yang Tidak Sependapat Dengan Mereka Orang Yang Tidak Segolongan Dengan Mereka Dianggap Sebagai Halal Darah Ini Dikarenakan Apa Ini Dikarenakan Karena Semangat Mereka Dalam Berislam Sejumlah Biasa Mereka Mereka Belajar Al-Quran Tetapi Tanpa Adanya Guru Dan Seandainya Ada Guru Yang Mendapatkan Guru Yang Salah Yang Seringkali Memahami Al-Quran Hanya Kontek Terjemahan Semata Tidak Paham Akan Adanya Tafsir Tidak Tau Adanya Ayat Nasuh Mansuh Tidak Tau Tentang Asbab Nujul Dan Setiap Hal-hal Yang Berkenaan Dengan Al-Quran Kau Muslim Rahimah Oleh Karena Itu Terutama Para Remaja Yang Cinta Kepada Al-Quran Yang Cinta Kepada Islam Dan Bersemangat Untuk Berda'wah Silahkan Kalian Belajar Tentang Al-Quran Sebanyak Mungkin Tetapi Jangan Mengambil Kesimpulan Jangan Menyambil Pemahaman Hanya Berdasarkan Akal Kalian Semua Kita Butuh Guru Yang Benar-benar Paham Tentang Al-Quran Sehingga Pemahaman Kita Tentang Al-Quran Tidak Akan Melenceng Dan Akhirnya Kita Bisa Mengampalkan Al-Quran Sesuai Dengan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajarkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Kalau kita Ingin Melihat Al-Quran Itu Seperti Apa Lihatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ketika Suatu hari Sahabat Bertanya Kepada Aisyah Aisyah Berkata Kalau Engkau Ingin Melihat Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad Adalah Al-Quran Kalau Engkau Ingin Mengerti Al-Quran Maka Nabi Muhammad Adalah Al-Quran Kau Muslimin Rahimah Kumullah Sehingga Kalau Kita Magus Sebagai Umat Yang Beriman Kepada Al-Quran Mari Kita Benar-benar Mencintai Al-Quran Mengamalkan Ajaran Al-Quran Dengan bagaimana Dan mencontoh Kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Betapa Beledio Adalah Orang Yang Santun Dalam Bertutur Kata Dalam Bersikap Tidak Ingin Menyakiti Orang Orang Yang Di Sekitarnya Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Al-Quran Yang Berjalan Kau Muslimin Rahimah Mullah Ini Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Selamat Sampai